Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam pelatihan mandiri topik kriteria tercapai tujuan pembelajaran Kali ini kita akan masukin materi merefleksikan pembelajaran peserta didik Bapak ibu yang berbahagia, salah satu cara menindaklanjuti ketercapaian tujuan pembelajaran peserta didik adalah Dengan melakukan refleksi terhadap pembelajaran peserta didik Dengan melakukan refleksi kita akan membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan Mari kita lihat tayangan video berikut ini Akhirnya selesai juga mengolah hasil asesmen peserta didik Wah, kok ini ada beberapa peserta didik yang belum mencapai indikator kriteria ketercapaian Perlu ada remedial nih sepertinya Baiklah, saya akan langsung membuat soalnya Ibu dan bapak guru seringkali dalam menghadapi peserta didik yang belum mencapai kriteria ketercapaian Kita terburu-buru dalam membuat kegiatan remedial dengan membuat atau mengadakan tes ulang yang bahkan menggunakan soal yang sama Padahal kita perlu tahu dulu penyebab peserta didik belum mencapai kriteria yang diharapkan Salah satu kegiatan yang dapat ibu dan bapak lakukan sebelum melakukan kegiatan remedial adalah melakukan refleksi bersama dengan peserta didik Dengan proses refleksi, ibu dan bapak bisa mengidentifikasi permasalahan yang muncul Seperti 1. Daya ingat yang rendah 2. Mudah terdistaksi sehingga sulit fokus 3. Motivasi belajar yang rendah 4. Kesulitan mempelajari konsep-konsep abstrak Atau kesulitan dalam memahami konsep dasar 5. Membutuhkan waktu yang lebih lama dalam mengerjakan asesmen Setelah mengidentifikasi masalah peserta didik Ibu dan bapak dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh peserta didik Seperti pendekatan atau strategi belajar yang berbeda Misalnya dengan melakukan diferensiasi Seperti yang pertama, diferensiasi konten Seperti memberikan sesi penguatan konsep dasar perkalian Sebelum memberikan materi soal cerita perkalian yang lebih abstrak bagi peserta didik yang membutuhkan Yang kedua, diferensiasi produk Seperti memberikan pilihan jenis dan bentuk produk asesmen yang sesuai dengan minat peserta didik Poin berikutnya, bantuan belajar yang lebih intensif Atau waktu yang sedikit lebih panjang untuk peserta didik belajar mengerjakan penilaian Oleh sebab itu, yang seharusnya Pak Eka lakukan adalah Akhirnya, selesai juga mengolah hasil asesmen sumatif peserta didik Hmm, ada beberapa peserta didik yang belum mencapai indikator kriteria ketercapaian Perlu ada remedial nih sepertinya Mungkin ada baiknya saya berefleksi bersama peserta didik dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!